Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MufasaCAD dengan tutorial ZW3D basic modeling tutorial. Hari ini kami akan menghasilkan model 3D yang mudah, dan saya akan menghasilkan part assembly dan klik OK. Di sini kami bisa menghasilkan sketch dan saya akan menghasilkan plan ini, blue plan atau XC plan, dan klik OK. Selanjutnya saya akan menghasilkan rectangle object, Anda bisa menghasilkan rectangle dan saya akan menghasilkan ini. Saya akan menghasilkan dimension untuk rectangle object menjadi 50, dan saya akan menghasilkan lagi di sini 50. Klik OK. Anda bisa menghasilkan sketch dan saya akan menghasilkan Extrude command untuk menghasilkan profile ini menjadi 3D model. Saya akan menghasilkan start di sini 0, dan untuk endpoint saya akan menghasilkan 30. Anda bisa menghasilkan klik OK. Selanjutnya kami bisa menghasilkan rectangle object lagi di top face. Anda bisa menghasilkan sketch dan selekat ini face. Anda bisa menghasilkan OK. Sekarang kita bisa menghasilkan rectangle object, start dari point ini, move into this point. Kemudian kita bisa menghasilkan dimension di sini 25. OK. Dan saya akan menghasilkan dimension di sini 25. Anda bisa menghasilkan sketch. Dan kita akan menghasilkan menjadi 3D model dengan Extrude command. Untuk profile, Anda bisa menghasilkan profile. Dan saya akan menghasilkan dengan extrusion di sini, menjadi 10 mm. Anda bisa menghasilkan Apply. Dan kita bisa menghasilkan circle at this face. Anda bisa menghasilkan sketch. Dan saya akan menghasilkan at this face. OK. Anda bisa menghasilkan Apply. Saya akan menghasilkan circle object. Anda bisa menghasilkan circle. Anda bisa menghasilkan circle. 12,5. Anda bisa menghasilkan Constraint. Dan kita menghasilkan dimension ini. Saya akan menghasilkan center point. Kita klik di sini. OK. Kita akan menghasilkan 12,5. Dan kita menghasilkan lagi. Start dari center point di sini. Anda akan menghasilkan point ini. Kita akan menghasilkan 12,5. and okay now you can close this sketch and we can use extrude command we can create hole in from this circle okay you can select the circle profile and in here we set into this option remove and you can move this arrows into bottom here okay it will be a create hole you can click ok to create hole okay all will be quiet in here you can see now we can make a draft for this 3d model you can right-click but first I will okay at this command and you can right-click and we choose this to the sheet okay I will use A4 ISO this A4 ISO you can click okay now we can start from top view you can click here and change into top view I will click from this point okay to correct it and then you can move to bottom you can click ok to apply we can we also can add more view for isometric view you can click for a standard in here and I will change view in here into isometric okay we can start with this solid mode you can click after this point okay you can click ok to apply now we can give a dimension into this to this cat you can click a dimension in here and next we can click this dimension option to create that dimension they have a correct stuff from this point to here okay we create again in here you also can create in here okay we create in the bottom here and we also can create in here in the left okay now we can create in here okay now we can create in here in here in here in here and the last in here okay you can click ok to apply next I will edit for this dimension text you can click tools and then click style manager you can go to dimension in here okay I will change for a linear precision into this option okay and you can click apply and ok and it will be changed okay now we already create this simple 3d models exercise number one how to create 2d sketch and 3d models and then we can create for drafting overview if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in another G double cut exercise 2 basic tutorial